Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa kharraman sifah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyyidina wa khabibina wa maulana muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in Fakat kala Allahu ta'ala fil quranil karim wa huwa astakul qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lilmuttakina imama Wa kala a'idhan Rabbi auzihni an ashkura ni'mataka Allati an amda alaya Wa ala walidayya Wa an a'mala salihan bardoh Wa aslihli fi zurriyati Inni tubtu ilayka Wa inni minal muslimin Al-aya sudaqallahu al-adhim Amma ba'd Hadratal kurrama anal a'izzaa wal fudola Poro alim, poro qiyai Poro sebuh bini sebuing kang tan Sa'klo muliakan, klo derakan Setoyok fatwa-fatwa ipun Asatid wa asatidah Hinggang klo hormati Wa bil khusus Suhaibul bayt, suhaibul hajat Bapak asit sekeluargi Ingkang tan sa'berbahagia Terutama kepada kedua mempelai Gimneko mas imam ghozali Melawan Siti Nurjana Yang alhamdulillah bi'idnillah bi'aunillah Telah sah menjadi Pasangan suami istri Mudah-mudahan kita doakan Hadirnya kita, aminnya kita Mendoakan kedua mempelai Menjadi keluarga ingkang sakinah Mawadda wa rahmah amin amin ya rabbal Tak ketinggalan pula Tumatang poro hadir Hadirin hadirot Sing gering, busing gembrot Sing esi kenceng, busing wis pada peot Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Dalam rangka malam tasyakur walimatul ursh Mas imam ghozali Di AMD TRA, ANT, 3 dan Siti Nurjana AMD kebidanan Yang berbahagia Pertama dan yang paling utama Mari senantiasa Mari kita panjatkan Puji syukur kita Gadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bi'idnillah bi'awnillah Sinaoso senajan jawa Tapi panjeningan sakit hadir Bucal wakdal Kapurih memberikan doa restu Kepada kedua mempelai Sekaligus dipunyati ngaos Ngaos kejarin ngalap sing Aos-aos Senajana jawa Jawa wengwetan ini jawa Jawa nikum maknanipun Jawa rahmatullah Jawa wistaka opor rahmatullah Rahmatikusi Allah Mudah-mudahan hujannya Kita pada malam hari ini Hadirnya kita Senantiasa hujan ini Hujan yang rahmat Maka ketika hujan Dianjurkan untuk membaca doa Allahumma soyiban nafian Mudah-mudahan Udan sing temurun Udan sing manfaati Amin Ya Rabbal Alamin Salawat ma'asalam Tetap tercurah kekalimpahkan Kepada beliau Baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad S.A.W Mudah-mudahan kita semua Kelak tergolong sebagai umatnya Yang akan mendapatkan syafaatul udmahnya Besok di yaumil kiamah Amin Amin Ya Rabbal Nopo Malih Tadi diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Doror Mudah-mudahan kita semua tergolong Sebagai hamba-hamba Yang cinta Muhyibin kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W S.A.W Moga coba diiringi Rabbana Hadroh Al-Fatih Siramin Ya Rabbal Al-Fatihah 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 ya lumayan, tumpaknya motor, orang kempes yang penting, syukur ini yang pertama jadi bahwa memaknai perjodohan itu adalah hak prerograti pegusti tidak ada yang bisa menerka siapa nanti berjodoh dengan siapa ini pembahasan, senajan ya Allah panjang dengan pari bahasanya kok, kok nanggerduwe anak, kok jodohan garo anak kenyong ya meskipun sudah direncanakan, tapi ini belum jodoh, tidak akan terjadi ini apa? karena apa? dalam surat ar-rum wa min ayatihi ankholakolakum min angkusikum azwajah Allah sudah menciptakan, sudah menentukan sebelum manusia berencana mas imam panjen dengan nikki sudah sah menyandang sebagai predikat sebagai seorang suami suami itu ada singkatannya mas imam selalu usaha akan membahagiakan istri apapun profesi panjen dengan dimanapun anda pekerja ingat anda sudah menyandang sebagai seorang suami selalu usaha akan membahagiakan istri begitu juga mbak janah sekarang sudah resmi menyandang predikat sebagai seorang istri i, insan, s, setia, t, taat, r, ramah, i, iman insan yang setia, taat, ramah, dan iman yang pertama pesan kepada kedua mempelai pengantin baru rasulullah s.a.w. nikki banyak sekali sunnahnya ini saya terangkan ada minimal 3 sunnah kecil tapi bermanfaat dasyat terutama kepada pengantin yang baru yang pertama apa kata rasulullah s.a.w. nikki disunahkan pengantin anyar pengantin lanang berijab mengecup ubun-ubun ataupun kening seorang istrinya lajeng maos dongak mas imam wis praktek apa durung ya mas imam wis praktek wis ngambung bojona apa durung wis ayo bantar temen rasulullah s.a.w. ini mengajarkan ini pada nikah kami apa durung ya yang pertama sunnahnya pengantin baru ketika hijab nikki nopo mengecup kening istrinya lajeng dongak ya anggar wong kunaya mau ninek nandur pengantin tapi nandur pengantin kancing bener-bener niki tuntutannya tuntunannya saking kancing nabi ya nopo dongane Allahumma bermanfaat besar ini akan bermanfaat nopo si artinin ku pausat Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairiha wa aswa in wa a'udhubika min syari wa syariha ma jabal taha ya Allah saya mohon kebaikan perempuan ini dan semua kebaikan yang kau berikan kepadanya dan aku berlindung dari kejelekan ataupun kejelekan yang meliputinya jadi inti nek dengan niki niki nopo yang meredam sifatnya wong wadun bu pak panjeningan lagi pengantinannya rora kayak wewa dengaren wadunnya rada cekereg niki pak untuk meredam sifat min syari kejelekan ataupun perangai buruknya ini sunnah Rasulullah SAW kadal kalun sepelek tetapi napa ini bermanfaat besar insyaallah dengan pertama truka kecupan pertama seorang suami kepada istrinya ini akan menambah napa keharmonisan jadi perilakunya wong wadun niki say sing nomor loro sunnah bagi pengantin anyar niki nopo ya mas imam senang susu mas imam al ghozali senang susu nopo mbak pak saman senang susu pak susu sing di kanjeng nabi niki senang dengan minuman yang namanya susu pak ketika isro mikroj kanjeng nabi niki dipilihkan ada arak ada minumnya kanjeng nabi milih susu ada telaga kausar begitu juga pengantin anyar niki disunahkan nik pan hubungan niki apa kanjeng nabi senantiasa minum susu pak susu asli asli minuman susu ini tetapi ya Allah ini padahal sunnah kanjeng nabi cuma terkadang kita nopo kanjeng nabi kanjeng nabi namun menyampaikan sunnah sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi rasul niki senang minuman singaranya susu dan yang ketiga sunnah bagi pengantin anyar ketika akan berhubungan suami istri sunnah rasul niki diancurkan sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau kita mengaji kesuai mengejub daku baca ayat kursi ini kesuai kalak kalai subuh niki sunnah panyutah hanya menyampaikan saja bahkan ketika ngapun dan ampun ngantus panjeng ngan kita niki kesupen kongkone dongah ketika pas kumpul dongah Allahumma janibna wajanibis syaiton marozaktana nembe blesak niki dongah pak pak sampe nanti dongah ala kesuai minimal bismillah alhamdu sebab dalam satu keterangan riwayat ketika wong lanang wong wadun ini kumpul suami istri tapi orang dongah cari setan ini melu nimbrum na'udhubillah summa na'udhubillah min ini tiga sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam terutama bagi pengantin baru maupun pengantin kawak pak kesampaian pengantin-pengantin kawak bapak ibu enak pengantin anyar penak enak pengantin anyar jam sanga wismillah buka mar ya wismillah buka mar jam sepuluh mateni damar jam sewelas wis wis udar udar wis samar samar pikirannya mana mana ya salatullah salam allah ala salatullah salatullah salatu salam ala ala yasin salam ala salam ala 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 terus mas kalimat nikah yang ditulis nganggok kalimat huruf hijai yang hurufnya anak piraya nikahun wanten pinten nikahun anak papat kafe dawa pun kalau badin rangakan nikimawan sekedikmawan nikahun ada empat huruf muruf nun ala ala kata buruk buruk nikat kasih seperti mencermati mengilhami kalimat nikah yang pertama kadus ini huruf Nune nikah ini bermakna niyatul ibadah orang nikah ini niyatnya ibadahmu orangnya sekedar seneng-seneng tak tidak hanya mencari duniawinya saja tidak hanya mencari kecantikannya saja maka niatkan mas imam bakjana niyat niyatul ibadah orang nikah yang pertama niyatnya ibadah walaupun Rasulullah SAW menganjurkan wahai pemuda-pemuda terutama bocah lanang sing durung payu-payu pengumuman pengumuman siapa yang punya anak bilang aku aku yang tengah malu karena cuma diriku singora payu-payu nah ini kata Rasulullah SAW bisa wang lanang ini goleti siji wang wadun wajah maliha kecantikannya ini yang pertama Pak Ustaz yang anghel goleti wang sing ayu kalau bisa yang kedua cantik mungkin tidak bisa wa maliha syukur bocah wadun ini suji pengen apa pengen wis ayu suji dan yang ketiga kata Rasulullah SAW wa nasabi carilah yang nasabnya itu baik tapi ya Allah ternyata hari ini jam ini goleti wang wadun sing ayu sing suji keturunannya saya ya gampang-gampang anghel gini pembatan kadang anak ayu tapi keturunannya ngapun orang saya anak orang ayu tapi suji suji tapi orang ayu ya kata Rasulullah SAW ketiga ini nanti dulu justru yang pertama kata Rasulullah wa diniha carilah perempuan itu ya dari apa? agamanya kok kenapa sih wang lanang milih wang wadun karena apa? ya ini hakikatnya apa? wang wadun ini akan menjadi al-um madrasatulullah ibu itu akan menjadi madrasah pendidikan pertama bagi keluarganya kalau nanti kemutan riin nikahannya ini dipun wejangi kali ini entus susmono Kang imam ya aku duki wantan grionek entus ya ini unwejangane riin wejanganek ini entus dia subhan makmun dia rosidiwong tua tua jari ini entus katus mengatain wejangane katus mengatain bedane ayam karo menungsa we gumantung karo jagonek anggar menungsa gumantung karo calon ibu kalau wakdaliku masih bingung maksudnya pripunki keh kondilangana anggar ayam we gumantung tergantung karo jagonek yang jagonek bangkok mesti anaknya bangkok jagonek berangkok berangkok anggar kewan ke gumantung maring mikinek si jantannya jagonek hebat kok anaknya hebat tetapi orang anggar waw keturunan niki gumantung karo calon ibu nek maka wonglanang kokonek mencari calon ibu yang terbaik niki leres nopo leres masuk nopo masuk orang singgang tan saklo muliakan jadi yang pertama niatkan pernikahan ini niyatul ibadah bukan hanya mencari kecantikannya saja bukan hanya mencari profesi ataupun apa kekayaannya saja sementara cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segela erlayu betul apa betul sementara yang kedua dari kalimat nikah ada huruf kafnya apa bimakna kafatul ilmi orang mau menikah itu harus cukup ilmunya coba saya mau tanya pak bu gemian sampe lagi panikah pankawinan anak ilmu anak sekolah ini beli sih gurunya mati langkah sekolah ini 6 beseiki anak yang pencatat apa yang kau itu hanya sekedar saja poro singgang tan saklo muliakan artinya apa wong panikahan itu akan mengaruhi samudera yang begitu luas dan dalam harus mempunyai bekal yang cukup maka apa dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 diwajibkan maka sekarang apa usia pernikahan wong lanang saya kipira minimal minimal 21 apa ya minimal 19 tahun ya karena apa anggersangin sore wululas niki termasuk masih tergolong anak pak undang-undang perlindungan anak contoh ngapun aja di padang kalau zaman sampean rolas tahun telus tahun menikah saya kipoca rolas tahun telus tahun nikah bisa kena pasal undang-undang perlindungan hak anak sampean si kemutan anak seh puji seneng kalau ulfa umur 16 tahun senajan padabai seneng tetap kena pasal undang-undang perlindungan anak karena apa 16 tahun masih dihitung sebagai anak minimal 11 tahun ini diharapkan apa dengan usia yang matang rumah tangga ini padabai ngerti jangan sampai ya Allah anak bocah wadun si bocah dinikahkan malam pertama pelonga pelonga yang wadun ya Allah malam pertama yang menonton TV sinetron baik singlanang wis kode ngero kamar nak apa sih undang-undang lagi rame akhirnya apa kode nganggok kasur bluh bluh orang paham apa sih mas malam pertama apa nikah apa sebabnya apa kafatul ilmi kurang ilmu maka orang mau menikah itu harus cukup ilmunya terutama ya Allah banyak sekali dalam pelajaran pelajaran apa dalam ritual tradisi pengantin biasanya wongkene anggersarahatkan gawa kasur ya pak ngerti katu sengatan gawa kasurniku ternyata ada filosofi pengantin kasurniku maknanya orang mung dadek nanang karowadun sakring kelantok tetapi apanda dikna keluarga besar antara keluarga besan dan besan ini satu ini paling abut pada bayang mas imam karo mbak jana jelas wisklop ini nanti satu dua bulan dengan iparnya dengan saudaranya dengan besannya oh kemantunen nyong kayak oh mertuan nyong orang seneng anggar nyong esok oh mertuan nyong seneng itu pelajaran yang sangat berharga jadi maknanya kasurniku maksudnya orang pengantin karowadun sakhati sakring sakasur saranjang tetapi yang terpenting adalah menjadikan dua keluarga besar yang berbeda yang ketiga dari kalimat nikah ada huruf alif ati Allah wa ati Rasul maksudnya apa orang bernikahan tetap kenapa menta'ati perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun ngatuh lagi bujang perawannya kenteng jamiyah kenteng mauludan barang kawinan kesel repot dan lain sebagainya surat Ali Imran Allah raka'ami Bintah toda iya Deng waktubu bismillah bismillah pe �ropolis Allah kemah di tim peral���an al-nisa'i wal-banin wal-banina wal-qanatiril muqantaratani minaddabi wal-fiddah wal-fiddhati wal-khaynil musawwamati wal-an'ami wal-khars Allah dahguh memeringati kita sedoh ya zuyina linnasi telah dihiaskan bagimu linnasi terutama bagi menungsak terutama bagi para wong lanang hubuh syahwat berbagai macam kesenangan kesenangan apa kesenangan itu kata Allah ini manusiawi yang pertama sahawat kita itu diberikan syahwat kesenangan terhadap minan nisa'i terhadap yang namanya makhluk yang namanya wanita atau perempuan Pak jadi Mas sampai nanggara normal ini Quran yang berbicara Allah telah memberikan apa syahwat siji syahwat yang pertama kemarin wong wadun panyong pantakon mbak sampeyan senajana ustad kiai pecinan sarungan yang ngarepa anak wong wadun biduan ayu semlohai ginuk-ginuk melaku tepal 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 kira-kira seneng apa orang pak teng 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 apa orang angrora esok mengangkat periksa pak sampeyan nikimanusiawi senajana sorbanan ngarepa anak wong wadun ayu ya mesti ginuk Pemutin teng 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 apa ya karena napa hubuh syahwat manusia diberikan syahwat tetapi bagaimana syahwat itu bisa direm oh niku dudu dekenek ginuk Pemutin inilah yang membedakan ikatan ijab nyokap pulnikah antara bani adam dengan bani ayam pak angras bani ayam k Megan erak erak oo esok 270 blockeng babon hirang esok 299 001 002 001 001 002 002 001 002 002 002 001 002 001 002 002 002 001 002 002 002 002 002 001 002 001izeanni yang bani-ah nultin ti ngatabila tapi bani-ah tempat anggap kuasa a tutti sebelah manusia atau msakwekan bani wadun yuk daripada mbak janah sampai kudung rem itu bukan istri saya seneng tak seneng tapi ya sekedar saja jadi manusia itu diberikan syahwat tetap kudutaat maring itu bukan haknya kita syahwat apa yang diberikan kepada manusia walbanin kita itu diberikan syahwat kesenangan terhadap nampak anak dan keturunan maka hati-hati kita sedoyok keluarga jangan sampai hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga bajanya ya Allah kita melihat meris anak wong bajanya dodolan narkoba dodolan miras karena apa? mau nininggo makani anak bocok na'udzubillah summa na'udzubillah ini bagian daripada cobaan A'udhu billahi minash shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wantan surat at-takhrim ya ayyuhalladzina amanu hewong sing pada iman kabih ku anfusakum jagalah dirimu wa ahlikum naro dan keluargamu dari api neraka kongkohnya ini dijaga mas imam panjenansa ini menjadi seorang kepala keluarga ini kita walbanin nanti satu saat kita diuji dengan yang namanya walbanin anak keturunan wong singaranya anak dipanggil filosofi ini wong jawa kayak anaknya kadang anaknya anaknya nang, nik, nang, nuk anak-anak sing ngepenaki anak-anak sing nge-neki anak-anak sing nganuki anak-anak sing nik jadi pernak-pernik ke keluarga gimana paham? pak kira-kira anak beli anak sing nganuki wong tuhani terus ya oke wong mati nih wong tua kandungi gimana paham? ini sudah nas dalam Al-Quran karena apa? anak itu ada yang namanya menjadi musuh jangankan anak-anak kita anaknya Nabi Nuh anaknya Nabi Rasul Ma'wan menjadi musuh orang tuanya yang kedua ada anak sing ngepenaki terus ngerti masingi wong tuhani ngerti niliki ngopeni wong tuhani ya wong ten karena apa? anak ini menjadi apa? kurrota a'yun robbana hablana min azwajina wadhurriyatina kurrota a'yun menyenangkan bahkan menjadi pernak-pernik oh ya Alhamdulillah anaknya nge-ranking anaknya nge-juara pidato juara adhan tapi ada adhan tapi ada adhan yang kaya kaya wingi hayi alal jihad jadi ini merupakan satu ujian sahwat kecintaan seorang kepala keluarga kepada anak keturunannya walqonati rilmukong toroti minadzahabi wal fiddah kita juga kadang apa? dicoba dengan sahwat yang namanya apa? walqonati rilmukong toroti minadzahabi wal fiddah dengan emas permata dengan perak seneng terutama wong wadwan bu sampai seneng mas mas apa? mas apa? mas imam mas saya pirangki lo bu jadi orang jaman jahili orang jaman saya orang yang arep orang yang kene nikus sudah manusiawi sudah kodrati wong ya menung seneng marik intan permata wongi jamannya berlian wongi batuk akik itu sudah ditaskan dalam surat alik imran minadzahabi wal fiddah bayane saking emas lan permata lan perak walqonati rilmussawwamati dan ternyata manusia diberikan sahwat terhadap apa? khonati rilmussawwamati kalau dalam arti bahasa ini khonati rilmussawwamati arti ini apa? kuda tunggangan itu jaman gemian kendaraan ini kuda jahit ini apa? ya motor ya mobil maka orang seheran kalau hari ini jam ini banyak sekali keluaran mobil dengan berbagai jenis dan merk wisdwe yamaha pengine honda wisdwe honda pengine kawasaki dan sebagainya walqonati rilmussawwamati kapanpun sampai hari akhir manusia senang dengan yang namanya kendaraan tunggangan tidak akan ada habisnya otomatif tidak akan ada matinya terus menerus walqonati rilmussawwamati wal an'am dan manusia juga diberikan sahwat apa? terhadap apa? senang ingon-ingon terhadap apa? sampai nge-ingon-ingon apa? manuk nge-darah manuk anak-anak ingonnya apa? kucing ayam dan sebagainya manusiawi tetapi bagaimana kesenangan kita dengan an'am dengan hewan ternak jangan sampai melupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ya Allah an'am yang sangat senang karena padahal paribasanya yang durung asing yang durung adus padahal yang gagal ngantiklalen dolanan darah dolanan idan dan sebagainya ini merupakan syahwat yang melupakan na'udhu billah summa na'udhu billah min wal khars dan berikutnya dalam surat Ali Imran Allah memberikan kodrat manusia syahwat wal khars terhadap apa? cocok tanam jadi dimanapun tidak hanya disini di Arab dimanapun manusia mesti seneng sing arane tandur-tanduran orang kene seneng nandure bawang orang temanggung seneng nandure bako orang guci seneng nandure apa? sayur-sayuran itu wal khars kesenangan syahwat terhadap cocok tanam tetapi bagaimana kesenangan-kesenangan ini tidak melupakan ketatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan menikah jangan sampai lantas setelah menikah berkurang ataupun hilang ketatannya apalagi kecintaan kepada baginda Rasulullah s.a.w. zaman ikan ada seorang sahabat yang begitu mukib cinta taat kepada Rasulullah s.a.w. padahal ya Allah wonget tawrami daksani wonget cilik gering ireng turna sabera jelas siapa sahabat ini namanya julaib ada seorang sahabat pada waktu jamannya Umar bin khotob ya Allah Umar bin khotob jelas gede duhur perkasa Abu Bakar orang yang bijaksana Ali bin Api Tolib wonget ganteng cerdas Usman bin Afan wonget ganteng pengusaha dermawan barang kaya di tengah tengah sohabat anak sohabat seng arane julaib wonget cilik gering ireng turna pun nah sabera jelas anak sapa tetapi apa ketaatannya kecintaannya kepada baginda Rasulullah salam ya Allah melebihi yang lain sampai sampai napa tanjung nabi ini melasan anak sapa orang jelas orang tua sampai membujang lapuk bujang tua orang kawin kawin akhirnya apa turunnya apa jadi marbot masjid apa ini masjid pinggir kanjeng nabi satu ketika Rasulullah salam sangkir meleseduh julebib julebib bersolat tanglet takkan kalau julebib ya julebib kanan wiskumuran kanca-kanca pada nikah apa orang kepengen julebib kisinan di takkan nikah ya Rasul sapa si orang pengen nikah yang pengen cuma saya tahu diri yang orang orang gagah orang dua anak sapa orang jelas ya Allah kanjeng nabi ini merasa terharu terenyum satu ketika kesempatan yang lain kanjeng nabi akhirnya takun maning melasan kanjeng nabi di niat berarti julebib aslin anak keniatan pengen nikah karena tahu diri ya wis primen caranya kamu pantat nikah akhirnya nampak di kesempatan yang lain Rasul tak lihat julebib mis umuran mis bujang mis tua kayak orang nikah nikah yang pantat aslin bener beli pengen nikah pun buat ya pengen Rasul saya kandah jujur sehingga yang pengen nikah yang pengen nuding bocah adun yang seneng naksir bocah adun anak siapa julebib pesam pesam aduh yang isi Rasul ternyata di luar apa ekspektasi di luar perkiraan julebib si orang biasa kita kita coba naksir bocah adun siapa anak siapa ya Rasul ya karena panjang ngedes baik yang panjawab yang seneng anak adun sohabat Ahmad ya Allah makanya sohabat Ahmad kaya wong sing paling sugi sohabat ng Madina pa kaya ang sorin julebib wong e chilegring irang naksir anak wadun wong sugi Madina ayun naman putih naman anak wong sugi ididididid kayong hebat naman selera na tinggi mas temenan bib kaya benar seneng anak sohabat Ahmad kaya wong sugi Madina leres kanjeng nabi ya wes besok bersubuh mangkat mangkat maring di temenan temenan kan pantak nikah anak sohabat Ahmad Madina julebib kaya gresipan yang modal apa wes orang pirang pirang simpan siap besok mangkat bersubuh ternyata rasul 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 melepas janjinya keesokan harinya setelah sholat soboh yo bib mangkat temenan rasul iya temenan nyol kan goro ternyata betul julebib diatur wanten Madinah dok assalamualaikum rasul duki wanten bionis sohabat Ahmad wong sugi Madinah tapi julebib tau diri isin jagung yang hemper orang gelap lep lah isin rasul akhirnya kanjeng nabi lepet sohabat Abdurrahman duki waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Allah alhamdulillah ayong tumbin temen rasul ayong runtegin yong tekan sampai esok esok anak pagerangan monggo ya rasul lung gharim akhirnya julebib tetap orang gelap jagung sepindah dari kanjeng nabi ini ya sohabat Abdurrahman bulan ini silaturahim yang nombor lorok nyong pan ngawini anak sampe sohabat Abdurrahman bungai mbak anak anak tak kira anak pan dinikahi kanjeng nabi leres rasul orang maksud nyong pan nikah anak anak yang sampe enggak kake bocah kawadah bocah lana kake sengemper si siapa julebib julebib padahal julebib terkenal buat masjid dekil ciliki reng ya sohabat Abdurrahman keder aduh julebib akhirnya gue panjeng dengan kanjeng nabi akhirnya napa keder panolak ya sing teka langsung kanjeng nabi masjid ini pun makin rasul kalau tak rebuk dikali istri yang winking akhirnya masuk ke dalam rumah mak apa si pak kanjeng nabi dikir dikir si pak apa temen iya ini anak kede alhamdulillah seneng pak tapi orang sama jeb julebib apa julebib buka julebib ibu ibu ngerti tapi pribih kanjeng nabi 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 ditolak kanjeng nabi yang teka dewek akhirnya napa dari ibu coba takok nabi kalau buka dewek simpan lakoni orang tua tidak ngerestu iya apa orangnya apa simpan lakoni akhirnya napa mengetuk pintu kamar anak si jit anak anak yang su so 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 mad inna selesai habisan tok 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 assalamualaikum no bukan ternyata pak walaikum assalam war rahmat wala kata pribih ma apa si pak kaya akhirnya sanjang kaya kaya kanjeng nabi kan ruang tamu wist teka kaya panik kawan tapi nikai nga julebib bapak kaya keder panolak rimen tetapi apa subhanallah ya oli oli yang tak ad julebib mukib di kanjeng nabi di luar dugaan jawabannya anak sobat abdu rahman pak berarti kanjeng iman pati kanjeng nabi yang menek berarti pilihan yang terbaik itu 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 waras julebib julebib kaya 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 buat masjid anak sapa jelas wismak ajani kaya 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 yakin yakin kanjeng nabi kanjeng nabi ini kaya goro as sidik al amin sampe nora percaya si pak temen anak kaya lho simpan lakon bismillah pak bismillah mak nyun rasun lo siap nikahkan kalau pilihan kanjeng nabi senajan ikut julebib ya wis mau temone akhirnya napa ditemone ya rasul alhamdulillah ini barang nyong serembuk garo bocay dewek ini purun alhamdulillah ya wis anger purun singkat cerita baik ngonong tak nikahkan langsung julebib manjing napa maharik lawan cincin wasitok masya Allah anak bocay wadud gelomb kaya 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 halah gelomb orang 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 cincin wasitok tapi ya Allah sangkin ayun sangkin solek anak sohabat abdu rahman ya Allah mau gelombang akhirnya dinikahkan seketika itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam on ya bib on ya nok kon saya kewisah menyandang suami istri bib kon wis orosa nong boni marbot masjid maning kok anggaran kabar tentang nyong wis kon kayak bay tak main dispensasi kon wis seneng seneng bay berbulan madu akhirnya nopo si julebib langsung seketika itu ditinggal wis resmi wis monggo bersenang seneng berbulan madu dengan pilihan dengan pasangan tanjeng nabi wangsul kemudian apa malam harinya di dalam kamar julebib dan istrinya eng ing malam pertama tanjeng nabi wis wangsul teng mekkah tiba-tiba napa ada seruan ayyuh muslimun ijhadu ke asli seruan zamanku ke perang wahai muslim malam hari ini tentara pasukan islam akan berangkat berperang melawan tentara kafir kurais dan rasulullah akan ikut ya Allah sangkin cintanya julebib sangkin mahabbah mukhib julebib tak ate garuk rasulullah malam pertama bojone ditinggal pak oyan anak pengantin nanya kayak malam pertama tinggal durung ngutik ngutik kacan ya Allah julebib wis dipenging berita apa buah apa perang apa tetapi dasarnya julebib padahal mau diwanti esok dikawinan kanjeng nabi berangkat perang julebib memilih berangkat perang wahai istriku panggilan Allah panggilan rasulullah adalah lebih mulia sunnah rasul tolong izinkan aku untuk berangkat bersama pasukan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya akhirnya pak karena bojone benar-benar solih ya wiskang mas hati-hati aku setia menantimu di kamar ini langkah-langkah ya pak pengantin nanyar ditinggal gurung nyicipi acan-acan tapi nampak julebib berpikir ngoprimen ya sehingga nyokok nangan dan kanjeng nabi mesti nyokok balik akhirnya apa julebib memutar otak nyawis ketemu nyong tak nganggo topeng eben orang ruh raine tapi pakaian katon cilik pakaian perangnya basu besi apa baju besinya dipakai lengkap kemudian apa mukanya ditutup dengan topeng berangkat menuju makah bergabung dengan bala tentara muslim sampai rasul itu tidak tahu julebib nyelonus baik melu baik kemudian apa di tengah perperangan tiba-tiba ya Allah ada kabar duka ya rasul ya rasul ada salah satu bala tentara kita kukur di medan perang sama dong siapa embuh wong topengen Masya Allah si siapa dong akhirnya bertanya tanya wong pada penasaran dong ini siapa dong bala tentaranya pakaiannya sama ini tentara muslim tetapi wong topengen akhirnya kanjeng nabi tergopo ngopo melaku yang mati yang mati barang katus kanjeng nabi apal kipawakannya gani kayak pawakannya julebib cilik gering tapi topengen coba kanjeng nabi ini penasaran mendekat kepada jenazah yang terkapar terpucur terbunuh oleh tentara kafir Quraish dibuka yoo bener mak julebib mati masya Allah syahid kanjeng nabi ya Allah bersedih meneteskan air mata esok mau tembetak nikah nah bengine mati masya Allah siapa yang tidak sedih kanjeng nabi berlinang air mata tetapi apa tidak lama kemudian ketika kanjeng nabi membuka topengnya tiba-tiba kanjeng nabi mesem ya kanca-kanca sahabat kedroh jadi julebib meninggal panjang mesem mesem kanjeng nabi mesem gemuyu orang suwe bergemuyu kanjeng nabi nutup mata isinan akhirnya sahabat kedroh nabi berlinang julebib mati kaya kue mau sedih orang suwe maning mesem gemuyu orang suwe maning kisinin maksudnya apa para sahabat bertanya tanya tapi orang wanit kau tak kanjeng nabi wis natani julebib julebib dimulasara selesai disolati di kafani disolati diurugi dipendam akhirnya apa ada sahabat yang penasaran dengan kejadian ekspresi kanjeng nabi kejadian kejadian nabi buka topeng julebib akhirnya takon karena wiserine rine barung purna julebib ya rasul setunggal ngapun dan sangat pulau niki lancang karena penasaran kanjeng nabi penasaran apa penasaran pengen takon bisa sampe lagi buka topeng julebib pertama kita semua bersedih tapi bisa barang orang orang panjeng tak hilang pesam gemuyo kayak seneng maksudnya apa orang 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 kanjeng nabi panjeng tak hilang kayak not topi mata kayak kisinin oh para sahabat sampai sampai pengen ngerti bisa nyong waktu buka topeng julebib nyong sedih nyong seneng mesem nyong yak isinan ngerti ya siro kafe pertama nyong bisa sedih jelas nyong sing mau esok nikah nak tapi barang pengen julebib ninggal siapa orang sedih oh jeng rasul kita jelas nyong kafe apa dapet sedih sing nomer lor niku rasul maksud apa pengen ngerti mau tau pak kasih tau gak ya mau tau aja mau tau bingit bu kenapa nyong kemesem jebule lah ya Allah rasulullah sallallahu alihi wassalam niki diperlihatkan julebib niki syuhada bida dari bida dari surga niki temurun pak gemrud ayuhal ayuhal mujahidun ya ya Allah yang para penghuni penghuni langit kita murun menyambut julebib monggo julebib monggo julebib monggo melebet datang suarga ya Allah wong ya orang midaksani orang gagah canacan bida dari sing ayuh ayuh selorot 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 kanjeng nabi apes sempe semua awun wajah gagah dirubung bida dari pirang pirang parah kebuyuk rimin pak oh katu sengatan ya rasul ya iyalah sampai nkbb belum tentu bojonya ayuh ayuh ke bida dari ya Allah dari surga menyangkut tergopo monggo julebib monggo julebib ya bisa kanjeng nabi mesam iya ya senajan kan mantan nanyar ninggal nak wajah wajah ayuh tapi bida dari ayuh pirang pirang hebat julebib kanjeng nabi nganti mesam tidak lama kemudian rasul gani sampai nutupi rain sampai an kayak sampai kisinin maksud apa pengen ngerti pak maksudnya kaya sohaban sangkin gemrutu para bidadari nganti nganti anas wajah bidadari singklalin pak apa rakek lenda bakatun pupun sangkin rayahane julebib rasul ini mas imam mas imam mbak jana jangan sampai kendor gas terus ibadahnya yang keempat haknya khayatul islam napa maksudnya apa hidupkanlah islam dengan apa dengan memperbanyak keturunan hadisnya di hadisnya tanah khayatul tanah salu dan siro kabelan doa apa anak-anak pak anak-anak keturunan karena apa nanti di akhir nanti kanjeng nabi ini panak hakyat umat rasul sing lintun kenapa kita sedaya kadang dibatasi apa ya saat ini kita mau ini padahal di hadisnya tanah khayatul tanah salu menikahlah kamu dan perbanyaklah anak keturunan memang kadang tidak bertentangan kalau kita membatasi dua bisa jadi anak neluk papat soleh soleha orang arti ini maka ada kontroversi antara KB dan sebagainya tetapi KB juga berdasarkan pada Al-Quran wal-yashalladzina lautaroku duriat min kholfihim duriatang di'afan khaufu alaihim dan hendaklah kamu kalian itu khawatir meninggalkan keturunan dibelakamu keturunan sing napa lemah duriatang di'afan lemah lembek lemah ekonominya lemah akhlaknya lemah kegotong royongannya oleh karena itu monggo panjiringan anaknya pirat yang penting jangan sampai anak itu lemah apalagi lemah imannya naudupilah summa naudupilah min orang orang kerasa uwis bengik pengantene wis ngantene suara suara nekulah panggok peranti awan bengik kanggo mulang haji salat Hasbun Allah wa nima al-wakil Nima al-mawla wa nima al-nasir Hasbun Allah wa nima al-wakil Nima al-mawla wa nima al-nasir Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi khusnil khadima Ya Allah biha 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 Panjang lebar kalau panjang-panjang kasihan pengantin perempuannya Kalau lebar-lebar kasihan pengantin lakinya Ingin hati memeluk gunung apalah daya gunungnya meletus Ingin hati cerama disambung apalah daya waktunya yang terputus Manu ke podang lunek kuning Sewonya ngar dundang yang ngotek amanin Ngatan mawan masrian Kalau Elvi suka isi cukup sekian dan terima kasih Munggu kita tutup layan doa Terutama mendoakan untuk Kedua mempelai Menjadi keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah Dan umumnya untuk kita semua Keluarga kita semua Senandiasa diberikan putera putera ingkang soleh soleha Amin amin ya rabbal Alamin Dari to'illah walishyafati rasulillah Allah adhihiniya waqlu niatin amalin sholikha Lahumul fadiqha A'udhu billahi minasyodhanur rajeem Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobbilalamin Arrohmanirrohim Malik yaemidin Iyakin a'bud wa iyakin a'sta'inuh Din suratul multitude Suratul ladina anamda alaihim Ghairil maktub alaihim ala dho'lil Allahumma salli wa sallim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati